Kementerian Perhubungan menetapkan tarif baru Ojek Online atau OJOL yang berlaku di seluruh Indonesia. Aturan yang mulai diterapkan dini hari tadi hanya berlaku di 123 kota. Kenaikan tarif yang lebih besar di sejumlah titik di wilayah Indonesia, hal ini sangat ditunggu-tunggu oleh driver Ojek Online. Penetapan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan nomor 348 tahun 2019 di 123 titik sebelumnya, kali ini diberlakukan di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan dari driver Ojek Online dan juga penumpang dengan ketetapan tersebut? Kita cari tahu saja. Sementara menurut pengguna Ojek Online, kenaikan tarif dianggap masih normal mengingat harga bahan bakar juga naik. Kalau kita lihat dari pemerintah juga kan, BBM juga, sering BBM juga naik. Kalau menurut saya sih itu hal yang wajar sih, Kak. Kalau misalnya buat perbaikan kesejahteraan sih nggak masalah. Nggak masalah. Gantung sih naiknya itu buat apa dulu sih kan. Kalau misalnya buat perbaikan fasilitas mereka, terus kenyamanan kita juga kan, nggak masalah sih. Masih sesuai gantung nggak sih? Ya, sampai saat ini masih sesuai sih. Setuju-setuju aja sih. Terus gimana pertanggapan yang kenaikan saat ini? Ya, kalau emang disesuaiin sesuai sama jalur, sama kemacetannya, jadi setuju-setuju aja nggak apa-apa. Masih sesuai gantung nggak sih? Masih sesuai kok. Sebelumnya penyesuaian tarif terbaru sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan No. 348 tahun 2019 hanya berlaku di 123 kota saja. Sementara seluruh wilayah operasi perusahaan Grab ada di 224 kota. Dan perusahaan Gojek ada di 221 kota di Indonesia. Berikut daftar tarif baru batas bawah dan batas atas Ojek Online berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan No. 348 tahun 2019 yang merupakan turunan atas permainhub No. 12 tahun 2019. Zona 1, wilayah Sumatera, Jawa, Bali, kecuali Jabodetabek Rp1.850 hingga Rp2.300 per kilometer dengan biaya minimal Rp7.000 hingga Rp10.000. Zona 2, wilayah Jabodetabek Rp2.000 hingga Rp2.500 per kilometer dengan biaya minimal Rp8.000 hingga Rp10.000. Zona 3, wilayah Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya Rp2.100 hingga Rp2.600 per kilometer dengan biaya minimal Rp7.000 hingga Rp10.000. Meskipun kenaikan tarif Ojek Online di wilayah Jabodetabek sudah diberlakukan terlebih dahulu dari wilayah lainnya namun hal ini tetap disabut baik oleh driver Ojek Online dan juga penumpang pelanggan Ojek Online Kementerian Perhubungan mengharapkan dengan penaikan tarif ini dapat memberikan pemasukan lebih bagi driver Ojek Online dan juga memberikan pelayanan dan keamanan bagi pelanggan Dari Jakarta, Bunga Ayu, Santos Adu, Anyus melaporkan Wah naik nih tarif Ojek Online, gimana menurut saya Fanny? Setuju? Ya kalau saya sih tetap akan menggunakan transportasi online untuk jarak-jarak dekat ya karena lebih memudahkan terkadang ini menjadi PR juga tentunya untuk memperbaiki sistem transportasi umum supaya masyarakat memang bisa lebih nyaman ketika ingin beralih menggunakan akutan umum dan salah satu yang pasti juga pengemudi Ojek Online juga terbantu dengan menambahnya menambahnya memasukkan ya terima kasih